assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Ari kali ini saya akan mencoba mengelaskan mengenai cara memperkecil ukuran foto ini dikarenakan ada beberapa konten yang fotonya itu besar-besar lebih dari dua mega ukurannya Nah saya akan coba memberikan salah satu atau aktifasi gratis yang bisa mengubah ukuran foto lebih kecil dari ukuran tapi uniknya adalah ini tanpa mengubah kualitas dari foto tersebut sebagai contoh misalnya saya punya jenis foto seperti ini ini misalnya kalau kita lihat cek ukurannya kita lihat ukurannya lihat lima muda oke lima amiga kemudian kita akan coba meng-download saya bisa gunakan ini FS insider searching saja di saya berdiri Google FS resider kemudian ada download password kemudian nanti ada beberapa pilihan kita pilih yang kofasnya download ini hasilnya saya coba pindahkan dulu misalnya saya pindahkan desktop agar bisa pindahkan sudah ini kemudian kita ekstrak Oke ini nah ini soal aplikasinya FS resider klik saja nah seperti ini Oke kemudian kita misalnya foto yang tadi ini kita lihat tadi foto yang tadi ada ukurannya 5,8 kemudian kita ingin memperkecilnya kita klik add kemudian kita pilih ini kita ukuran formatnya terserah ke jpeg png kalau saya bisa ke jpeg kemudian ini modusnya dimana hasil dari kompresannya misalnya saya ingin di desktop saja kemudian langkah selanjutnya adalah klik use advanced option kemudian pilih kemudian klik resize nah di ukurannya saya biasa gunakan 1200 kemudian tingginya ini 720 kemudian jangan lupa dicontreng yang ini dua ini sama ini contreng-contreng kemudian klik oke setelah itu convert klik convert Oke lihat hasilnya dari ukuran 5 5,7 mega kalau ini 5700 kilobyte menjadi cuman 321 kilobyte aja sekali ya karena hampir lebih dari 5 Mega lebih ya dikompres kompresnya kemudian klik down dan kita lihat hasilnya ini tanpa mengubah sedikitpun ukuran apa kualitas dari foto tersebut jadi masih terlihat bagus 11 fotonya oke kita lihat coba ukurannya jadi 320 seperti itu ya mungkin seperti itu jadi caranya download aplikasinya kemudian pilih yang portable kemudian install aplikasinya add kemudian jangan lupa advance nya diatur kemudian baru di convert oke mungkin itu saja untuk aplikasi kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!